Intro Kepolisian daerah Aceh memperketat jarur laut di dua kabupaten kota, tepatnya di Pairan Selat Malaka Aceh. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya TKI ilegal daerah tersebut saat celang Ramadan. Tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Polisi Air Polda Aceh serta Kepolisian Resor Aceh Tamiang dan Kepala Daerah Setempat bersama-sama melakukan patroli udara untuk menghanti spasi masuknya TKI ilegal asal Aceh yang bekerja di negeri jiran Malaysia. Pemantuan yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut yaitu melalui jalur darat, laut, dan jalur udara. Direktorat Polisi Air Polda Aceh Kompenspol Jemi Rosdian Toro mengatakan pihaknya terus melakukan pemantuan dan pengawasan di perbatasan Aceh dan Malaysia di Pairan Selat Malaka yang mana Kabupaten Aceh-Tamiang ini merupakan kabupaten yang sangat dekat dengan Malaysia di timur Aceh. Hal itu dilakukan untuk melawan serta memutuskan mata rantai penyebaran wabak virus corona. Memang wilayah kami yang ini sangat berbatasan laku dengan Malaysia dan Sumatera Utara. Sebab itu Bapak Bupati mewakili menyampaikan inspirasi masyarakat, kekhawatiran menyeberangnya TKI yang penyebaran ini, sehingga memang perlu dijaga. Dan kami, berita Bapak Kapol, sudah langsung menambah lagi tiga kapal ke sini. Untuk sebagai pos kapu, memang cukup luas lautnya. Jadi nanti ada kapal yang mengapung di tengah bergantian, tiga kapal ini dan satu helikopter, manakala diperlukan waktu waktu untuk baterai. Menjelang bulan suci ramadhan diprediksikan banyak TKI dari Malaysia yang akan pulang kampung. Untuk itu, tim dari Boda Aceh terus membackup dengan mengurunkan lima kapal laut serta satu helikopter. Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.